Tadi sudah disampaikan bahwa pemerintah saja itu tidak akan cukup, LSM saja itu tidak akan cukup, tapi ini juga isu tentang kekerasan perempuan dan anak dan bagaimana solusinya itu harus melibatkan peningkatan kesadaran publik, publik dalam arti ini adalah masyarakat secara lebih luas. Nah, sebagai contoh apa yang kami lakukan di AISIA, kita kan sudah melaunching apa yang disebut dengan gerakan AISI Sinta Anak pada tahun 2015 dan ini adalah dimaksudkan sebagai upaya dari AISIA untuk memberikan kontribusi bagi penanganan kekerasan anak terutama tapi juga perempuan yang berbasis komunitas. Dan tentu saja fokusnya yang kita edukasi adalah bagaimana memberikan pemahaman dan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan kekerasan anak dan perempuan, sehingga ketika itu terjadi di sekeliling kita, kita itu mampu merespon itu. Meskipun responnya misalnya segedar merujuk kepada lembaga yang bisa melakukan penanganan, tapi ini menjadi sangat penting.